Intro Lintas Info Komisi ADPRI Kota Yogyakarta mengingatkan pentingnya keakuratan data pemilih untuk pelaksanaan pilkada Kota Yogyakarta November mendatang Sekretaris Komisi ADPRI Kota Yogyakarta dari fraksi Partai Gerindra Marwoto Hadi dalam rapat kerja Komisi A bersama KPU Kota Yogyakarta dan Bawaslu Kota Yogyakarta di DPD Kota Yogyakarta Rabu 8 Mei mengatakan mobilitas kependudukan di Kota Yogyakarta relatif tinggi sehingga persoalan akurasi data pemilih menjadi hal krusial yang harus disikapi serius oleh penyelenggara pemilu Marwoto Hadi juga mengingatkan berdasar evaluasi pemilu legislatif yang telah berjalan persoalan pemasangan alat peragak kampanye juga menjadi persoalan yang memerlukan solusi perlu perbaikan aturan yang jelas diikuti penegakan yang adil atas pelanggaran yang ada Gini, pemilu legislatif itu merupakan cerminannya besok untuk pelaksanaan pemilu kada Kalau bicara pemilu kada ini, ke pemilu kada dulu, bicara pemilu kada hibah pemerintah kota untuk pelaksanaan pemilu kada sudah selesai, ini 100% Tahapan-tahapan berkaitan dengan pemilu kada juga sudah dilakukan oleh teman-teman dari KPU Persiapan dan sebagainya sudah dilakukan Termasuk salah satunya berkaitan dengan updating data pemilih Nah, berkaitan dengan updating data pemilih Kami itu meminta agar KPU senantiasa lebih intens berkomunikasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mengingat dinamika migrasi penduduk untuk masuk ke kota Yogyakarta itu cukup besar Dimana per Januari sampai hari ini tadi tersampaikan di kami Pertambahan jumlah penduduk Bukan karena faktor kelahiran loh ya Tapi perpindahan penduduk itu mencapai angka seribu lebih penduduk yang masuk ke kota Yogyakarta Saya khawatir apabila nanti itu tidak dilakukan updating data secara jeli Itu akan terjadi kegaduhan pada saat pemilu kada Kenapa? Karena yang tidak terdaftar sebagai pemilih pun Manakala besok datang ke TPS dan bisa menunjukkan bukti kependudukan dalam hal ini KTP itu tentunya mereka bisa memilih Sehingga komunikasi dengan OPD dalam hal ini KPU dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Yogyakarta itu merupakan satu keniscayaan Satu hal yang harus rutin untuk dilakukan mengenai updating data Di samping KPU juga harus melakukan pencermatan turun langsung ke wilayah Menjadi persoalan apabila seseorang tersebut ber-KTP Kota Yogyakarta Tapi tidak tinggal di Kota Yogyakarta Pelibatan pengurus RT RW itu menjadi sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan Itu yang pertama Konteksnya dengan bawah selu agar kejadian-kejadian berkenaan dengan pemilu legislatif kemarin Menjadi cermin agar tidak terjadi lagi di pemilu kada Kota Yogyakarta Khususnya saya lebih khusus atau Komisi A tadi lebih menyorot pada persoalan Alat peraga kampanye yang pengaturannya itu masih bisa dikatakan Ada celah-celah untuk pelanggaran Dan itu faktanya dari bawah itu juga tidak bisa melakukan action Action itu hanya action sebatas saja dalam batas-batas tertentu Yang itu sekali lagi celahnya masih dimungkinkan untuk dilakukan hal yang sama Sehingga keputusan tadi dari Komisi A DPD Kota Yogyakarta Salah satu apa namanya masukan hasil rapat ini Perbaikan atau perubahan perwal tentang penyelenggaraan pemilu Khususnya berbicara alat peraga kampanye Mohon untuk bisa dirubah, diperjelas dan diperkuat serta diperinci Saya juga ingin menyampaikan bahwa begini Karena pembiayaan Pekada itu full dari pemerintah Kota Yogyakarta Yang hibanya sudah kita selesaikan Mohon juga dari KPU sebisa mungkin Untuk bisa memfasilitasi keberadaan saksi di TPS Maupun di PPK Kecamatan Dalam konteks makan minumnya sajalah Kalau honurnya mungkin tidak Tapi kalau makan minumnya mohon menjadi sebuah perhatian Toh jumlahnya kalau kita bandingkan dengan pemilu legislatif dan pemilu presiden kemarin Mungkin hanya separohnya atau mungkin jauh Mungkin nantinya per RW bisa satu TPS saja Itu kan tidak besar Dan jumlah saksinya juga tergantung dari jumlah pasangan calon yang akan maju Kalau memungkinkan mohon untuk bisa itu dilakukan fasilitasi rekam Sementara itu dalam rapat kerja Ketua KPU Kota Yogyakarta Nurharsya Aryo Samudro menjelaskan KPU Kota Yogyakarta masih belum menetapkan hasil pemilu 2024 Karena masih adanya gugatan dari partai politik di Mahkamah Konstitusi Terkait persiapan Pilkada Kota Yogyakarta KPU telah menerima dana hibah dari pemerintah Kota Yogyakarta untuk pemilihan kepala daerah senilai 33 miliar rupiah KPU juga telah melakukan berbagai persiapan Pilkada Di antaranya pembentukan baran ad hoc Ketua Bawaslu Kota Yogyakarta Andi Kartala menyebut Masih ditemukan pelanggaran dan kekurangan pada pelaksanaan pemilu presiden dan pemilu legislatif Di antaranya pelanggaran pemasangan alat peragak kampanye Masih belum optimalnya sarana untuk mendukung partisipasi penyandang disabilitas dalam pemilu Bawaslu berharap ada perbaikan pada pelaksanaan Pilkada Kota Yogyakarta nanti Demikian lintas info dari DPRD Kota Yogyakarta Wurida Marianti bersama Abi melaporkan Terima kasih telah menonton!